Halo semuanya kembali lagi di sesi KNA kita So seperti biasa kita weekend gak ada yang sesi KNA Langsung aja kita ke pertanyaan pertama Oke let's go Oke untuk hari ini Aku lihat-lihat sih pertanyaan Banyak banget yang kita bakal bahas Tentang psikologi sih kayak banyak belia Dan juga seputar market untuk kedepannya gimana sih Menurut pandangan tim RR sendiri So langsung aja dari pertanyaan pertama Dari Daniel Christian Dian seberapa yakin tentang masa depan Cryptocurrency oke Untuk pertanyaan kedua ini agak mirip juga ya Crypto akhirnya cuma investasi bodong doang Waduh dari Main memes account Gimana nih Bli? Kalau dari masa depan cryptocurrency Sebenernya gini ya Kalau kita datang ke seminar Dan conference dan lain-lain Kita pasti pernah melihat Wah orang nih jual mimpi gitu kan Mungkin teman-teman ada yang dulu udah OG banget Di tahun 2011 2010 itu mengenal bitcoin itu kayak Masih membeli mimpi Kayak gitu ya Kayak masih membeli mimpi Dan sekarang pun perkembangannya udah Lumayan pesat banget menurutku Jadi Kalau dibilang masa depan Kita udah mulai bisa melihat sekarang Bukan seperti pas zaman dulu banget gitu Pas OG-OGnya Orang-orang masih beli bitcoin Karena cuma mimpi gitu Tapi sekarang kita udah bisa melihat Fungsi-fungsinya udah diadopsi di instansi dan lain-lain Terutama di blockchainnya gitu Jadi udah mulai terlihat di masa depannya Dari cryptocurrency Kalau kita lihat Oke menurutku aku believe Ya karena tim RR juga bergerak disini juga Menurutku aku believe juga Dari masa depan cryptocurrency Karena dari sistem payment itu Pasti ada perkembangannya untuk next time Dan juga apalagi sekarang udah semakin digital gitu kan Dan juga perlunya ada teknologi yang terbarukan untuk payment gitu Yang pastinya sih Kalau dari beli David gimana nih Ya kalau kalian nonton video kemarin hari Jumat itu Tentang khusus tentang ini ya Kalian lihat dari judulnya dari thumbnailnya udah ketahuan Apakah crypto hanya investasi bodong Dan kita bahas lengkap disitu sih Tentas sih tentang kayak Gimana hal-hal yang sebenarnya ditawarin sama potensi crypto Sama yang dibeli orang sekarang-sekarang Itu sebenarnya dua hal yang berbeda Kadang kita kurang sadar bahwa sebenarnya ya Yang heboh, yang digandrungi, yang paling populer Itu kadang malah bukan potensi crypto Yang sesungguhnya sebenarnya yang dibeli Lihat aja kalau misalkan kalian ke medsos Atau mungkin ke beberapa komunitas Banyak yang obrolan chatnya itu ya Berusaha untuk apa ya Misalkan ada banyak roketnya lah Pada bilang tuh demun tuh demun Pokoknya ada banyak banget memes-memes Yang intinya semua tentang harga Gimana caranya biar opit 10 kali lipat Segala macem Nah kalau misalkan kita ngeliat ke sekitar juga Lebih banyak yang namanya TA Daripada fundamental analis gitu kan Kalau kita ngomongin fundamental itu kayak jarang banget Jarang yang bahas teknik kriptografi itu apa Enkripsi yang bagus gimana Pokoknya fitur-fitur yang berkaitan sama privasi kita Data kita Biar kayak dipegang diri sendiri itu jarang yang bahas Kebanyakan tuh ya cuman bahasnya Misalkan market capnya rendah gitu kan Token-token micin lah Anggapannya yang gampang banget digoreng Gampang dipompom Biar bisa naik dalam waktu singkat Nah kadang sampai ya bikin-bikin Metode-metode sendiri ada rumus-rumusnya lah Garis pelangi atau gambar dino Pokoknya gambarnya macem-macem Biar seolah-olah bisa meyakinkan sebuah komunitas bahwa Nih loh saya tau masa depan harga Saya tau besok itu ngedump atau ngepump Terus akhirnya jual-jualan sinyal Dan akhirnya ya mulai ada yang namanya titip dana Pokoknya segala macemnya tuh banyak bentuk-bentuknya Dan kalau misalkan kita kejebak ke salah satu dari Banyak penipuan itu Jelas aja kita ngerasa bahwa kripto tuh penipuan Kripto tuh investasi bodong Padahal untuk semua tergantung kita Keterlibatannya yang ada dimana Kalau misalkan kita nonton video kemarin Lengkap banget pokoknya Kalian lihat lah jenis-jenisnya yang Legit tuh yang kayak apa Yang bener-bener potensinya bagus kayak apa Intinya yang sekarang kita punya Yang kayak apa ya Kemarin kalian lihat lah Bukti-buktinya bubble Banyak orang spekulasikan Di Terra Triarus Capital Celsius FTX Itu semua contoh orang yang cuman isinya spekulasi Cuman isinya Tebak-tebakan dan judi Bukan yang beneran kayak bangun sesuatu Banyak dari mereka yang kemudian hancur tuh trader Bukan developer Sedangkan developer sekarang masa bear market masih sibuk ngeriset gitu kan Reset gimana caranya biar teknologi ini lebih bisa diadopsi masa Jadi itu dua hal yang berbeda aja sih Yang perlu kita perhatikan Lebih lengkapnya ada di video yang kemarin hari Jumat Oke mungkin dari kalau dibilang dari investasi bodong ya Aku mau ngasih gambaran aja ke temen-temen semua Mungkin Semakin merkembangnya Apa ya Dunia maksudnya Kalau sekarang kan udah digitalisasi Investasi bodong tuh sebenernya udah dimulai dari dulu banget gitu Jadi emang trendnya aja Dia ngikutin trend juga Jadi orang-orang tuh kayak Berusaha diyakinkan dengan kemasan yang baru Kayak gitu aja Sebenernya itu dari dulu udah ada gitu Mungkin kan sekarang di crypto Lagi hype Dia berusaha masuk Dan menawarkan Mungkin temen-temen ini yang harus diwaspadakan Soalnya aku pribadi juga beli kemarin Itu ada juga dapet DM beberapa gitu Kayak ditawarin Pre-sale token dan lain-lain Itu kayak udah kita ditawarin Wah ini bakal 5 kali lipat atau 10 kali lipat Pokoknya kamu tak kasih deh Pre-sale dan lain-lain gitu Apa mau gak ikut distribusi ini gitu Nah inilah kita udah mengenal kayak Crypto itu udah digoreng sampai segitunya Jadi jangan percaya orang-orang yang kayak Wah dia pakaiannya rapi Terlihat elit di sosial media Tapi itu gak bisa jamin gitu ya Semuanya bisa foto seperti itu gitu Dan berlagak di sosial media Seperti orang yang Wah gitu kan Nah itu yang perlu temen-temen waspadai gitu Jadi Karena kita hidup di dunia digital gitu kan Belum tentu realitanya kayak gitu Oke waspadai gorengan-gorengan Dan juga selalu update Gimana sih Motif penipuan sekarang gitu Investasi bodong sekarang Karena makin berkembang pastinya Oke mungkin kita langsung next pertanyaan Oke pertanyaan selanjutnya Apakah tahun depan dunia perkriptoan cerah mister Dari Bakstiar Danu26 Gimana nih Bu David Dipanggil mister kita Melihat masa depan dulu Oke Siap kan Jadi kalau kita ngeliat masa depan ya Sulit sih Gak ada yang tau kan Cuman banyak yang ngomongin Pasar tuh memang modelannya kayak probabilitas Istilahnya kayak Dr. Strange tuh kan bisa ngeliat masa depannya Tapi bukan ngeliat masa depan yang pasti Dia ngeliat masa depan tuh ada banyak kemungkinan Gitu kan ada kemungkinannya yang Thanosnya kalah Ada kemungkinan yang Thanosnya Apa hidup Dan kemungkinan Thanosnya kalah kan Cuman satu banding berapa kemarin kan di filmnya itu Kalau misalkan mau ngomongin lebih lanjut tentang probabilitas Kalian bisa liat episode kami udah pernah bikin Khusus tentang ini Dan intinya probabilitas tuh cuman kayak Kemungkinannya besar apa kecil Tahun depan itu Bakal cerah itu Kemungkinannya besar apa kecil Nah kalau sekarang kita liat ya Sebelum ada tragedi FTX Three Aeros Capital dan lain-lain Kayak yaudah tahun depan Kemungkinan cerahnya itu besar Sekarang dengan adanya tragedi FTX Terus ada beberapa dampaknya yang mewabah Jadi kemungkinannya itu semakin kecil Jadi kemungkinannya mengecil bahwa tahun depan itu Akan cerah Cuman kalau misalkan kita ngomongin bottom pasar Atau segala macem Nanti kita ada di pertanyaan berikutnya Jadi kita Tunggu nanti aja bahas lebih lanjut Kalau sekarang kita ngeliat dari sisi makro Tadinya tuh sebelum ada FTX Ada beberapa pengamat Beberapa analis yang bilang Tahun 2023 tuh yakin lah Fed itu akan pivot Kalau mungkin kalian jarang dengerin istilah Tentang makro gitu Pivot nih istilahnya Cuman kayak berubah haluan aja Fed yang tadinya agresif Berubah jadi lebih kalem Nah kalau berubah haluan Artinya ada suntikan dana Kalau dapet suntikan dana Yaudah pasar bisa nge-pump lagi Nah itulah kenapa Dengan adanya FTX Sekarang crypto kayak gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri Kita butuh makro untuk sehat juga Dan kalau banyak analis makro bilang 2023 Fed pivot Kita cuman perlu tau aja kapan gitu kan Tepatnya Dan itu gak ada yang bisa menebak Kecuali bapak-bapak berkumis berjazz Yang ada di Fed sana gitu ya kan Mereka udah punya pandangannya mungkin Pengennya kapan mereka pivot Jadi mungkin kita nanti bisa bahas lebih lanjut sih Untuk di bottom berikutnya Tapi sebelum itu mungkin ada beberapa pandangan Oke dari mungkin kalau dilihat dari makro ya Kan makro bisa juga menolong market kan Yang pastinya itu kemungkinannya besar Kalau kita lihat dari kemarin ini ada FOMC juga kan Kalau kita lihat Mungkin teman-teman ada yang ngikutin FOMC terus-menerus Kalau kita lihat dari story bulan-bulan lalu Itu dampaknya kerasa banget dari market kan Pergerakannya naik atau turunnya itu kerasa Kalau udah di akhir-akhir ini kayak makin Apa ya makin tidak berdampak besar banget gitu Karena orang-orang udah Bisa memandang kayak Oh ini bakal naik yaudah Jadi marketnya kayak lebih kalem gitu gerakannya Nah kalau ini tetap berlanjut Misalnya di tahun depan masih naik-naik Mungkin marketnya nggak sevolatil yang dulu-dulu gitu Nggak kayak di bulan Mei Juni ya Yang keras itu dampaknya Nah mungkin itu Jadi kita nggak bisa juga Ngelihat masa depannya gimana di tahun depan Yang pastinya kayak Bli David bilang Kemungkinan aja yang kita bisa Apa ya pantau gitu sih Kita analisis Oke langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya Oke pertanyaan selanjutnya Bottom sudah tercapai di 15 ribu Tapi kenapa orang-orang pada nggak bersyukur Dapat di harga diskon Masih berharap ke 10 ribu Dari Cuan 201.280 Oke Habis itu ada pertanyaan juga yang mirip-mirip Kita bacaan aja dulu semuanya Bitcoin apa bisa Harganya sampai jatuh di bawah 10 ribu Karena runtuhnya FTX Makasih Dari Sativa Helmy John Wah ini sering nanya nih Abis itu ada juga pertanyaan yang mirip-mirip juga Apakah tahun 2023 Crypto akan jatuh di angka 13 ribu Dan apakah Masih white NC untuk cicil Bitcoin Dari Laura Lady Diana Oke Membahas tentang bottom nih Bli Gimana Bli menurut David langsung Oke Kalau mencari bottom itu memang asik sih ya Soalnya kita maulah yang namanya beli aset itu paling murah Kita nggak mau belinya di pucuk Kita nggak mau yang namanya Kalau koreksi jadi minus Dan memang yang namanya bottom itu Mungkin untuk yang kurang familiar Istilahnya bottom itu kayak palung gitu lah Atau jurang lah Terserah bahasanya apa Yang paling rendah Jadi harga itu paling rendah sebelum akhirnya terbang jauh Nah kalau misalkan kita serok Bitcoin ya Anggap kita serok di harga 18 ribu Terus ternyata turun ke 15 ribu Pasti kita ngerasa lebih mending Yaudah tau gitu nunggu aja deh Kalau beli sekarang lebih dapet banyak Karena 15 ribu kan Emang idenya itu asik Kita bisa beli bottom Cuma masalahnya bottom itu sulit Sampai kita lewat Kita nggak bakal ketahuan itu bottom Contohnya nih ya Dari siklus-siklus sebelumnya Waktu kita mengalami itu Misalkan kita anggap aja nih Bayangkan kita sedang berada di tahun 2017 akhir gitu kan Menjelang puncaknya bull market Terus masuk ke 2018-2019 Itu kita bener-bener sideways cukup lama Sampai kemudian kita mulai nge-pump lagi di awal-awal sebelum pandemi Ya ada crash-nya sedikit sih sebelum pandemi Tapi terus akhirnya nge-pump Karena Amerika Serikat dapet duit banyak Intinya gitu Bottom kita nggak tau sampai kita kelewatan Pas kita ngeliat ke belakang Oh itu dia bottomnya Ternyata disitu harganya Kemarin bottom paling murah Kalau pas masih di masa kini Lagi di present itu kita nggak sadar Ini udah bottom belum sih? Udah bottom belum? Kayak cuman menebak-nebak kan? Menerkan reka Nanti anggap aja misalkan tahun depan Atau 2024 atau 2025 Kita ngeliat balik Oh ternyata kemarin 15 ribu udah bottom Atau kayak Oh ternyata malah 17 ribu udah bottom Jadi mencari-cari itu Kayak usaha yang menurut saya nanti Lebih banyak tidak menghasilkannya sih Karena kita cenderung takut kan Kita cenderung Yaudah tunggu aja Tunggu aja Nah di siklus sebelumnya Ada banyak nih temen-temen saya Ada beberapa orang yang Saya liatin juga di internet Di twitter gitu kan Pada nungguin-nungguin-nungguin Berharap ada harga lebih murah Berharap ada bottom yang akan datang Diskon yang paling murah lah Paling mantep nih seroknya Terus akhirnya malah ketinggalan buleran Kita nggak sadar Tiba-tiba udah kelewatan aja Bottomnya tiba-tiba udah mulai naik Naik perlahan-perlahan Terus ATH Nah akhirnya pada FOMO udah belinya Akhirnya dipucuk lagi kan Nah itulah kenapa Kalau misalkan kita ngomongin tentang bottom Kadang seringnya tuh Kita cuman nyari zonanya aja Areanya Apakah mungkin areanya 18.000-20.000 Atau mungkin areanya 15.000-18.000 Kalau udah nemu areanya udah DCA aja di sekitar situ Kalau kita DCA kita cuman nyicil-nyicil-nyicil Anggap setiap bulannya kita nyicil Kayak kita kan udah bear market Udah bearish selama setahun Hampir dua tahunan gitu kan Dan kalau misalkan kita udah Nyicil apa namanya Tiap bulan Itu tetap Misalkan ada koreksi lagi Kita dapetnya lebih banyak Tapi kalau misalkan ternyata nge-pump Kita gak ketinggalan Nah menurut saya pribadi sih Mendingan udah punya posisi Terus koreksi dikit Anggap aja mungkin nanti ada Turun lagi 20% Mendingan gitu Udah punya posisi Tapi terus gak ketinggalan pump Daripada kita nunggu-nunggu-nunggu Wait and see Wait and see Ternyata bottom 10.000-nya gak kunjung datang Tiba-tiba udah ATH lagi Jadi memang sih Paling minim risikonya itu adalah DCA Kita gak usah berusaha menerka Dimana bottomnya Dan kalau misalkan kita Kalau misalkan kemarin ya Saya takut masuknya Gak DCA Pasti gak mungkin profit signifikan Karena udah ketinggalan Karena masih berusaha mencari bottom Ternyata Baru kelihatan pas udah lewat Gitu Oke jadi mungkin Kalau dari garis besarnya Ya kita sebagai manusia Pasti punya rasa Tidak puas gitu kan Pengen yang lebih Pengen lebih gitu Jadi kayak Siapa sih gak Pengen diskon yang berlebih gitu Udah dikasih harga diskon 50% Wah gak bisa 70% nih diskonnya Ya itulah Ketika kita profit juga Kan gitu juga Kayak mindsetnya Kayak masih Wah ini kayak masih bisa naik Masih bisa naik gitu Jadi kita nahan-nahan diri aja Nah lebih baik ya kayak Dicicil Tapi mungkin Ada momen-momen tertentu Cicilan temen-temen tuh Bisa ditambahin Yang penting ada bubuk amunisi Nah misalnya kayak ada momen kemarin Ada FTX Makin jatuh Yaudah cicilannya makin dibesarin gitu Karena itu momen makin jatuh Kita gak tau kan bottomnya dimana Tapi itu potensi bottom gitu Karena ada tragedi besar Jadi tragedi tuh gak bakal Ada terus-terusan gitu Jadi opportunity Tidak terulang lagi gitu Oke jadi secara keseluruhan Mungkin ini kayak kita menjalani Sebuah hubungan ya Dengan hubungan Dengan bear market lah gitu Mungkin istilahnya kayak kita Menjalin hubungan juga Dengan seseorang dan lain-lain Nah istilahnya kita nih Sedang berada di bawah Kita lagi ada di masa-masa sulit Roda kita lagi di bawah Nah ketika temen-temen bisa Ngelewatin hal-hal sulit itu Dalam hidup Ya mungkin pas ketika temen-temen Udah berada di Puncak kejayaan Dan temen-temen berhasil memetik Hasilnya itu Itu merupakan sebuah achievement gitu Achievement yang gak bisa dibayarkan oleh apapun Karena kita udah bisa struggle dari bawah Melewati masa-masa struggle itu Sampai berada di puncak Daripada kita Ketinggalan Gak mau struggle Kita cuma nunggu Bagusnya aja di puncak Gitu sih Mungkin dari aku Untuk motivasi hari ini temen-temen ya Oke langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya Oke pertanyaan selanjutnya Gimana prospek masa depan Solana Apakah aman Kalau saat ini pelan-pelan akumulasi Sol Dari Zyuriki Oke pertanyaan juga selanjutnya Mirip-mirip juga dari Solana Solana bisa balik ATH gak Min? Layar 1 terbaik setelah Ethereum apa? Menurut Mimin Dari Tama Underscore Levi Oke Solana kebetulan kemarin juga udah kita bahas juga Dari potensi-potensinya Kalau bisa melewati masa-masa Sentimen negatif ini Kalau menurutku Emang sih dia bagus juga dari secara inovasi dan teknologi Oke Tapi apakah berhasil melewati sentimen ini? Tergantung dari kekuatan komunitas dan trustnya komunitas Karena kemarin-kemarin kan banyak banget dihajar-hajar isu-isu yang buruk Mulai dari mati listrik gitu kan Kemarin-kemarin dari ada hack di wallet Abis itu sekarang tertimpa FTX Kayak udah jatuh tertimpa tangga Tertimpa genteng Abis itu kena hujan gitu Mungkin lagi ya basah huyuk gitu Gak usah ngapa-ngapain Oke Jadi gimana ambil David? Ya dulu Ethereum mengalami hal yang sama dulu Waktu awal tuh ada banyak yang Namanya kendala-kendala teknis Ethereum udah pernah kena hack udah pernah gitu kan Yang dedau itu Terus waktu itu dia sempat kendala teknis yang macet juga Gara-gara dulu ada game ini CryptoKitties itu NFT gitu kan Terus sampai macet juga udah pernah Jadi yang dialami oleh Solana sekarang Udah pernah dialami oleh Ethereum dulu Bahkan kalau ngomongin harga aset Ini kan ngomongin aset nih Apakah bisa balik ATH Dulu Ethereum juga minus sampai 90%an lebih Kita ngerasain itu gimana ngeholdnya dulu Bener-bener dari yang berapa digit Sampai bener-bener sisa receh Tapi ya kalau kita lihat sekarang Ethereum sudah ada di posisi mana gitu kan Nah kalau menyamakan antara Solana dengan Ethereum Tentu nggak selalu bisa sama terjadi Karena Ethereum mungkin adalah kasus yang unik Mungkin karena memang smart contract pertama Dengan komunitas yang kuat Akhirnya bisa mendapatkan semua reputasi dari Battle Tested selama bertahun-tahun ini Nah siapa tahu Solana mungkin nggak sama kayak Ethereum Bisa aja dia nggak balik lagi ke ATH Tapi kalau ternyata balik lagi Udah ada pernah contohnya Jadi nggak mustahil Jadi kita cuma masalah kemungkinan Mungkin informasi lebih lanjut ada di videonya aja Kalian nanti yang menilai sendiri ya Karena kita nggak bisa ngasih jaminan Atau kayak saran keuangan Kita kan nggak punya sertifikat apapun Untuk jadi financial advice kalian Jadi kalian perlu memutuskan sendiri Lihat sendiri dari videonya Ada perunya apa, kontranya apa, bagusnya apa, jeleknya apa Nah terus kalau misalkan kita ngomongin layer 1 terbaik Setelah itu apa Itu tergantung juga sih definisi terbaik buat kita itu apa Apakah definisi terbaik buat kita itu Yang paling banyak fiturnya Atau yang paling banyak adopsinya Atau yang paling desentral Atau ya setiap orang punya preferensi masing-masing Dan ada banyak crypto Setiap dari kita punya favoritnya masing-masing Cuman memang kalau ngeliat dari segi adopsi Kayak dari segi DeFi dan lain-lain Yang setelah Ethereum paling gede DeFi-nya TVL ya BNB Chain Cuman kan kalau misalkan kita ngeliat di BNB Chain Selain pancake swap kita kayak jarang denger nama lain kan Kecuali memang bener-bener deep dive Karena banyak proyeknya memang bentuknya dari salinan Ethereum Misalkan di Ethereum ada Uniswap Yaudah dibikin copy paste-nya apa Di BNB Chain Terus ada aplikasi ini dibikin copy paste-nya apa Jadi kalau nyari inovasi jarang Cuman kalau ngeliat dari Solana Memang terbukti sejauh ini dia yang layer 1 sendiri Yang bukan salinan Ethereum Mereka bikinnya custom sendiri Komunitas sendiri Dan kalau misalkan udah lewat dari krisis FTX Siapa tau mereka bisa unjuk gigi Kita juga gak tau Layer 1 lain yang ada ya Polygon Kadang orang merasa kalau ini adalah layer 2-nya Ethereum Memang dia ngerjain beberapa layer 2-nya Ethereum Tapi ada blockchain layer 1-nya sendiri yang sidechain Dan dia punya banyak aplikasi disana Rame, TVL-nya juga lumayan gede Itu buat yang nyari gas free murah juga bisa disana Tapi nama-nama lain juga banyak Kayak Phantom Itu juga layer 1 lain TVL-nya juga masih ada di top 10 Barengan sama beberapa nama lain Kayak Arbitrum, Optimism layer 2 Cuman kan masih di ecosystem Ethereum juga Nah kalau blockchain yang kayak di ecosystem Cosmos Atau di ecosystem Polkadot Mereka juga banyak layer 1-nya sendiri-sendiri Jadi tergantung aja sih selera kita dimana Yang kita cari apa Dan kalau butuh referensi untuk riset Udah ada banyak videonya di channel Youtube kita Ada semuanya nih Yang tadi kita sebutin Blockchain-blockchain-nya Nama ecosystem-nya Udah ada semua itu bisa kalian tonton di channel kami Oke langsung aja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Oke pertanyaan selanjutnya Apakah hot wallet seperti Metamax, Trust Wallet, Bitkit, Wallet Aman dari Izuka7777 Oke kalau hot wallet ya Mungkin tergantung teman-teman yang bawanya gimana Karena itu kan kita sendiri yang megang Apa seed piercenya Abis itu private key-nya dan lain-lain Kalau menurutku aman Ya aman-aman aja Maksudnya selama kita yang kenalikan Dari segi Mungkin teman-teman sering menjelajah di dunia web 3 gitu kan Mungkin sedikit Aku kasih sharing aja Mungkin teman-teman bisa bedain wallet-nya Mana yang mau dipakai hold Mana yang mau dipakai share Deep dive gitu Karena kita antisipasi dari piecing kan gitu juga Kadang-kadang kita nerima NFT Gak tau siapa yang ngasih Gak tau ikut event apa Dapet NFT Abis itu kita tergiur Nah mungkin Solusinya Ketika kita belum punya hardware wallet Mungkin solusinya kita bedain aja Wallet yang kita pake hold Dan kita pake bertualang Mungkin itu aja sih Dari aku gimana BFIT Ya betul Yang namanya Mungkin pertanyaannya ini Lebih relevan Kalau tanya ke exchange gitu kan Misalkan exchange ini aman apa enggak Karena duit kita dipegang sama mereka Tapi kalau pertanyaannya buat metamask Trust wallet Bitkeep Itu sebenarnya duitnya yang pegang kita sendiri Jadi mau misalkan metamask hancur gitu kan Atau trust wallet atau bitkeep hancur Tapi kita punya seed phrase Kita tinggal ganti wallet Kita misalkan mau ganti dari metamask ke rainbow Yaudah rainbow masukin seed phrase yang sama sudah Aset crypto kita Semua dana kita Semua NFT Semua langsung kebaca disana Tetap kita yang megang Jadi itu aja sih Keamanannya bukan ada di mereka Mereka gak nyimpen data apapun punya kita Yang mereka Apa namanya Bantu itu cuman kayak ngasih Tampilan layar Interface Buat kita berinteraksi dengan blockchain Tapi kalau kita pegang seed phrase Kita pegang private key Udah keamanan ada di tangan kita Kalau kita hilang Ya kesalahan kita Kalau kena phishing link Sembarang-sembarang pencet link Terus Akses keynya dikasih ke hacker atau orang lain Yaitu kesalahan kita juga Jadi itulah kenapa kita perlu Membelajar yang namanya Menjaga dompet pribadi Karena sama aja kayak duit yang kita punya sekarang ya Di dompet segala macem Kalau kita Lalai Misalkan jatuh di jalan atau apa kan Kesalahan kita sendiri kan Hilang Jadi gitu sih Oke langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Bang izin request bahas P-Network Bang Banyak yang rekomen P-Coin Layak gak ini coin bang Dari Cucopurba Oke Gimana lu David P-Coin nih Asik-asik P-Coin Mantap Kemarin liat banyak videonya Di twitter-twitter itu Ada komunitasnya gede juga ya Rame gitu kan Aku ngeliat di facebook sih Sempat ngeliat di facebook juga Komunitasnya rame Kalau aku pribadi sih Gak tertarik sih Maksudnya belum tertarik Mungkin Kalau David David gimana nih Kalau saya sih skip juga Kalau saya sih SKIP Skip Masalahnya banyak Jadi Kadang kan kita ngerasa ya Kalau ada banyak yang rekomendasi Kalau banyak yang populer Itu seolah-olah kayak Itu merupakan hal yang Yaudah Oke Bagus Potensinya keren Cuman Ada dua hal Dengan banyaknya rekomendasi Ada yang banyak rekom Karena emang Bagus Ada yang banyak rekom Karena memang Mengandalkan hype komunitas Dan Ya Menurut kalian Kalian bisa nilai sendiri P-Coin itu yang mana Karena kelihatan Dari gaya bicara Komunitasnya di Medsos Dari kaya Apa namanya Klaim-klaim Yang dibangunkan Karena bisa Reset sendiri Dilihat di website-nya Terus kaya Ada Beberapa janji-janji Yang mereka beri Dan dari semua itu Udah banyak sih Red flag yang bisa kita temukan Dan Secara garis besarnya sih Lebih ke kaya skip Karena Memang gak worth Untuk waktu kita Terlalu banyak Inovasi bagus Terlalu banyak Aset crypto bagus Yang sayang Kalau Waktu kita Uang kita Terus kaya Bener-bener Menghabiskan Semua tenaga Dan effort kita Untuk hal yang Menurut saya Ya Lebih baiknya Di skip aja sih Si Angga Adinata Bikin video bagus ya Di akhirnya juga dia bilang Lebih baik kalian Belajar aja Daripada Apa namanya Terlalu menghabiskan waktu Berharap sesuatu Dengan P-Coin ini Itu Dia sendiri sih yang kemarin ngomong Saya cuma nge-quote doang Di videonya Tapi bagus sih itu Dilihatin red flagnya Ada apa aja Oke Mungkin segitu aja Untuk Q&A hari ini Terima kasih teman-teman Udah nonton sampai habis Sampai jumpa Di sesi Q&A kita selanjutnya Oke Cheers Hai guys Jangan berhenti sekarang Kalau kalian baru di dunia kripto Atau udah berpengalaman Tapi masih mau mendalami dunia kripto Kami punya bantuan Dan informasi Yang bisa kalian temukan Dengan menjadi Anggota Republik Rupiah Nah Dengan menjadi anggota RR Kalian akan mendapatkan Rangkuman dan komentar pasar Update portfolio Tim RR Kemudian Reset coin Dan token kripto Peluang airdrop ICO DeFi Dan NFT Ada video tutorial Dan kursus Serta akses ke perpustakaan Dan alat riset kami Nah Kalian dapat menemukan Semua harga Dan informasi Untuk link pendaftaran Di deskripsi video Di bawah ini Nah Di website Republik Rupiah Kami juga punya Artikel berita gratis Blog gratis Dan link ke Semua video youtube kami Disana kalian juga bisa temukan Merchandise yang kami jual Yang biasanya dipakai sama David itu Nah Perlu diingat bahwa Setiap konten yang kami buat Bertujuan untuk edukasi Dan juga hiburan Jadi buat kalian yang membutuhkan Saran investasi Maupun nasihat keuangan Silahkan hubungi Seseorang penasehat keuangan Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye